Kuliner pulau Madura, Jawa Timur, kaldu kokot ini bisa jadi pilihan santap siang Anda. Bahan utamanya dari kaki sapi, yang menariknya kacang hijau yang biasa dijadikan bubur, justru jadi pelengkap isian kuah kaldu. Nah, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Fokus, saya Sheila Purnama. Berikut liputannya untuk Anda dan selamat makan siang. Ini dia kuliner dari pulau Madura, Jawa Timur, yang cukup jarang ditemui di daerah lain. Namanya kaldu kokot. Dalam bahasa Madura, kokot artinya kaki sapi. Ya enak, kemudian ini yang bikin istimewa itu daging nyampuk. Jadi nggak usah susah payah untuk sedikitnya. Jadi bisa dikongkut sedikit sama dari tulangnya. Untuk membuat kaldu kokot, kokot sapi direbus dengan sejumlah bumbu rempah selama beberapa jam. Nah, uniknya ada tambahan kacang hijau. Fungsinya untuk meringankan kaldu agar tidak menimbulkan rasa enak. Kalau kacang hijau itu untuk menstallisirkan kolesterol. Jadi katanya orang tua, biar nggak terlalu kuahnya itu biar nggak terlalu rasa gaging gitu. Biar ada ini dihasilnya, jadi dikasih kacang hijau sama orang tua. Kaldu kokot biasa disantap dengan lontong, tapi pelanggan juga bisa menyantapnya dengan nasi. Seporsi kaldu kokot harganya Rp30.000 sampai Rp60.000 tergantung ukuran kaki sapi. Jika ingin mencoba menu lain, ada juga kaldu spesial berisi tetelan yang dicampur telur ayam kampung setengah matang. Dan ada kaldu kikil serta kaldu sum-sum sapi. Kuliner ini bisa anda cicipi di warung Kaldu Kokot 76 di Jalan Trunojoyo, Pamekasan. Fatur Osi melaporkan dari Pamekasan, Jawa Timur.